Ini adalah jaket dari Big Armor yang dari kemarin menurut tanyain nih, banyak banget yang nanya di jaket ini. Ini jaket waterproof, lapisan Gore-Tex atau memakai membran Gore-Tex. Dan akan gue bahas, disini ada 11 fitur nih yang ada di jaket ini. Terus ada juga 5 kelebihan yang gue temukan disini, terus ada 2 kekurangan yang gue temukan juga di jaket ini. Terus siapa sih yang cocok untuk memiliki atau membeli jaket ini? Akan gue bahas di videonya. Oh, hai! Selamat datang lagi di channel gue, Bang. EQ TV Akhirnya gue bisa nge-review produk dari Big Armor. Big Armor ini adalah adik mungkin atau masih keluarga besar dari brandnya Big Adventure. Kalau brand Big Adventure lebih ke produksi tenda dia, terus sleeping bag, sleeping pad. Pokoknya sleeping system yang nantinya dipakai saat camping itu dijual oleh Big Adventure. Nah, untuk Big Armor ini, ini lebih ke layering system. Kayak mid layer, base layer, sama outer layer dijual semua oleh Big Armor disini. Nah, sekarang gue punya salah satu jaket yang terbaru nih. Ini serinya Sigura. Ini seri Sigura dan ini jaket waterproof dengan menggunakan membran Gore-Tex. Tapi sebelum kita bahas jaketnya nih, gue sekarang lagi ada di SS Project. Mungkin backgroundnya agak beda nih sekarang nih. Biasanya kan gue backgroundnya hutan atau pohon jati atau pokoknya di hutan lah. Kalau sekarang di studionya SS Project. Jadi, ini studio apa sih? Ini studio untuk kalau emang lo mau foto-foto shoot bisa disini juga. Lo bisa foto shoot pre-wedding indoor disini. Banyak backgroundnya juga. Banyak pilihan background-background lah disini. Salah satu yang gue pake ini, yang background-background polos kayak gini. Karena gue buka yang background-background lebih kayak ke polos kayak gini aja. Terus lo juga bisa foto kayak keluarga gitu. Mungkin lo punya keluarga besar, pengen dipoto untuk dipajang di rumah gitu kan. Bisa disini juga. Mau foto-foto personal atau couple sama cewek lo atau sama istri anak mungkin bisa disini juga. Terus bisa juga untuk foto-foto kelulusan. Terus ada juga bisa foto-foto untuk maternity, untuk ibu-ibu hamil bisa disini juga. Pokoknya kalau emang lo membutuhkan studio indoor untuk foto, untuk merangkum kenangan-kenangan keluarga dan dengan orang-orang tercinta lo bisa disini di SS Project. Pokoknya studionya nanti gue cantumin untuk alamatnya di ekskripsi video ini. Langsung menghubungi nomor Whatsappnya aja langsung disini aja untuk melakukan photoshoot. Kalau kita ngomongin jaket apa yang bisa dipake di gunung itu sebetulnya ada 3 layering. Yang pertama itu base layer, yaitu bahan-bahan yang paling dasar. Terus yang kedua itu adalah mid layer, seperti bahan-bahan fleece atau polar yang sering kita bilangnya. Terus yang ketiga adalah outer. Nah jaket ini untuk si Gura ini, ini termasuknya pada jaket layering ketiga atau outer layering. Jadi untuk fungsinya sendiri, ini untuk menahan angin dan untuk menahan air hujan. Nah makanya untuk si jaket ini, kenapa akhirnya memakai bahan Gore-Tex ya? Ini untuk fungsinya menahan angin dan air hujan tadi. Ada 11 fitur yang ada pada jaket ini. Akan gue bahas satu-satu dan nanti akan gue sebutin juga. Ini bagusnya apa, terus jeleknya juga akan gue sebutin. Artinya kekurangannya juga, nggak bakal gue tutup-tutupin juga. Terus siapa yang cocok memakai jaket ini? Kita mulai ke pembahasan jaket ya. Untuk bahan yang dipakai di sini, kerasa lebih agak keras gitu, agak kaku sedikit untuk bahan luarnya. Ini memakai bahan three layer waterproof Gore-Tex nih untuk di bahan outernya. Jadi ketika kita nyebutin Gore-Tex, pastinya untuk si bahan ini udah 100% waterproof. Karena memang untuk membran pelapisnya udah memakai Gore-Tex untuk di bahan ini. Untuk di jaket si Gura dari Big Armor ini. Jadi kalau nanya ini waterproof kebang, ini udah jelas-jelas waterproof. Kalau Gore-Tex kualitasnya udah kita sama-sama tahu anak-anak gunung kalau bahan-bahan Gore-Tex itu bener-bener cakep untuk menahan angin dan menahan air hujan. Tapi kalau udah bahan Gore-Tex, kalau tidak di seam seal, itu akan percuma juga. Tidak 100%. Tapi untuk si jaket si Gura ini udah 100% atau udah full seam seal. Jadi di berbagai jahitan di sini. Ini kan ada jahitan-jahitan nih. Di tangan sini, terus di lipatan-lipatan sini. Semua itu ada jahitan. Tapi di jahitan-jahitan itu udah di seam seal. Artinya ketika ada lubang-lubang dari sisa jahitan itu akan ditutup oleh seam seal. Jadi air itu nggak bakal masuk ke bagian dalam karena emang udah ditutup. Ketika ada orang yang bilang jaketnya waterproof, tapi ketika di jahitannya tidak pakai seam seal, itu tidak bisa disebut 100% waterproof. Kalau jaket si Gura ini udah 100% waterproof karena memang udah mah memakai membran Gore-Tex untuk bahannya. Untuk bagian jahitan-jahitan ya udah memakai full seam seal. Jadi bener-bener aman untuk kita nanti terkena hujan di atas gunung atau angin di atas gunung. Terus yang ketiga adalah 100% windproof. Ada beberapa jaket yang tidak windproof. Kalau jaket ini udah 100% windproof. Jadi ketika angin kencang, namanya kita di gunung kan suka ada angin-angin kencang, ada badai juga. Ini udah 100% windproof. Nah, dengan syarat nantinya lu pasang di semua adjustable tali di sini nih. Ini ada dari bagian hoodinya ada juga tali. Terus ada di bagian strap ini dipasang juga. Terus di bagian pinggang juga dipasang juga. Artinya ketika tadi gue kasih tau 100% windproof, lu harus pakai juga nanti untuk tali-talinya harus dipungsikan dengan baik juga. Ketika ada angin, itu tidak bakal masuk di bagian bawah ataupun atas ataupun di bagian tangan sini. Jadi ketika 100% windproof, dibantu juga dengan fungsi-fungsi yang nanti harus digunakan juga di sini. Terus yang berikutnya adalah waterproof YKK zipper. Seperti yang liat di sini, yang warna orange ini, ini adalah resleting-resleting. Ini yang resleting untuk saku depan. Ini resleting untuk membuka jaket. Terus ini resleting untuk saku bagian dada. Dan semua resleting yang ada di sini, udah memakai YKK zipper waterproof untuk bagian luar ya. Untuk bagian dalam, tidak memakai waterproof zipper karena buat apa kalau bagian dalam? Kalau bagian luar penting banget. Jadi fungsinya memang ketika bahan ini atau jaket ini udah pakai membran Gortek, terus jahitannya di simsil, tapi resletingnya tidak memakai zipper waterproof, itu akan percuma juga. Nggak bakal 100%. Tapi ketika jaket ini diproduksi, ini udah memakai zipper YKK waterproof. Jadi emang aman banget di bagian zipper di sini. Makanya jaket ini udah 100% waterproof karena di bagian si resleting-nya pun udah ditutup dengan zipper waterproof. Terus fitur yang berikutnya adalah adjustable hoodie di sini nih. Nih di sini, di bagian sini ada tali nih, di bagian kedua sini. Jadi fungsinya untuk apa? Ketika ada angin kencang, lu tutup di bagian hoodie sini, biar angin tuh tidak masuk ke bagian badan lu lewat atas. Nah jadi adjustable hoodie ini fungsinya untuk menutup celah agar angin tidak masuk ke bagian tubuh kita. Dan talinya pun tidak memakai tali yang... Ada beberapa jaket yang memakai tali-tali yang seadanya aja. Kalau ini kualitasnya bagus nih, jadi nggak gampang untuk rapuh untuk si talinya. Jadi untuk adjustable hoodie ini udah dilengkapi. Ketika ada angin kencang itu bisa ditutup di bagian hoodie sini. Terus ada juga adjustable hand strap di sini nih. Ini memakai bahan velcro gitu, cuman bahan velcro-nya yang berbeda untuk si bahan ininya lebih tebal nih. Jadi bisa lu sesuaikan aja dengan pergelangan tangan lu nantinya. Tinggal pegang bagian sini, tinggal diginiin. Kalau ini umum sih sebetulnya, fitur-fitur yang umum. Udah digunakan pada jaket-jaket yang lain juga. Terus ditambah di sini ada karet, ada bahan-bahan elastis di sini. Ketika ada adjustable strap di sini, ditambah lagi untuk karet di sini. Jadi kalau emang nanti pergelangan tangan lu agak besar, bisa dilebarkan menggunakan tali sini. Terus yang berikutnya adalah adjustable bottom di bagian bawah sini. Kalau normalnya kayak gini nih, jaket ini ketika adjustable bottomnya itu tidak digunakan. Nah ketika adjustable bottomnya digunakan, lu tarik di sini tali-talinya. Terus lu kencangkan di bagian sini. Jadi semakin ketat di bagian bawah sini, fungsinya yang tadi gue bilang. Ketika ada angin kencang, di bagian sini harus benar-benar ditutup sehingga angin tidak masuk di bagian bawah sini. Karena udah ada adjustable bottom. Ini karetnya sama, bagus tidak mudah rapuh seperti yang di adjustable hoodie tadi. Jadi tali-tali kayak gini bukan tidak ada fungsinya, tapi ada fungsinya yaitu untuk menahan angin agar tidak masuk dari bagian bawah ke tubuh kita. Kita langsung ke bagian dalamnya nih. Di sini ada beberapa fitur yang tersembunyi juga. Di bagian dalam pada jaket ini. Yang pertama yang gue bahas adalah bagian innernya ini memakai bahan puring. Ini memakai bahan-bahan puring atau jaring lah yang sering kita sebutnya. Ini jaring di sini nih. Dan hampir semua dari bagian depan sampai belakang sampai depan sini ini udah full memakai bahan jaring. Karena memang karakter-karakter bahan three layer itu, bagian dalamnya itu harus dilapisi bahan-bahan puring atau jaring. Karena kalau tidak dilapisi, ketika menempel ke badan kita atau ke kulit kita itu akan lengket atau akan terasa aneh. Makanya dilapisi untuk bahan-bahan puring ini di bagian dalamnya sini. Terus untuk fitur di bagian dalam itu ada apa aja? Ini ada safety key holder di bagian sini nih. Ini kecil banget. Ini untuk menyimpan kunci-kunci nantinya. Ketika emang lo mau menyimpan kunci tapi nggak mau hilang. Tapi nggak mau bingung juga untuk nyarinya. Disimpan di sini aja karena emang ini udah ada holdernya nih di bagian sini. Terus ada juga untuk si hide pocket di bagian atas dari holder ini nih. Hidden gadget pocket di bagian sini nih. Jadi ini cukup banget untuk si handphone kita. Dua juga cukup sih sebetulnya. Cuman agak maksa dikit. Kalau tiga, kalau dua masih aman. Kalau satu ya aman banget karena emang masih ada ruangan di sebelah sini. Jadi ketika di bagian dalam mungkin lo pengen HP ini aman nih. Atau dompet-dompet aman bisa disimpan di bagian dalam sini. Karena emang ada hidden pocket di bagian di dalam sini. Di bagian kanan tadi ini ada key holder sama hidden pocket. Di bagian kirinya ini ada pocket juga memakai jaring. Ini luas nih. Ini fungsinya buat apa? Biasanya sih kalau gue di sini nyimpen-nyimpen sarung tangan mungkin. Atau nyimpen-nyimpen cemilan mungkin karena memang di sini ruangannya gede nih. Di bagian sini. Dari atas ini sampai ke bawah sini ini dikasih pocket yang bener-bener luas banget. Oke jadi itu ada 11 fitur yang tadi gue udah sebutin. Kalau kita lihat fitur-fiturnya sih ini cukup banget dari sebuah jaket. Pocket-poketnya banyak. Terus dari keamanan angin juga ada. Terus dari keamanan air hujan juga tentunya udah sangat-sangat maksimal di jaket ini. Terus gue akan ngebahas tentang kelebihan apa aja yang dipunyai oleh jaket ini. Yang pertama adalah jaket ini udah memberanikan diri memiliki membran Gore-Tex atau lapisan Gore-Tex. Ada beberapa jaket-jaket waterproof brand lokal bahkan gitu kan yang mengklaim waterproof. Tapi memang tidak memakai membran Gore-Tex. Kalau Gore-Tex ini udah skalanya internasional. Jadi memang ketika kita ngedenger nama Gore-Tex aja gitu udah percaya. Karena memang kualitasnya udah diakui dunia. Dan memang untuk di gunung-gunung di Indonesia atau di kondisi di gunung-gunung Indonesia itu bener-bener sangat-sangat mempunyai. Apalagi kedar gerimis-gerimis hujan gede pun, hujan deres pun ini bisa dihajar atau bisa menahan air hujan. Terus yang kedua adalah kelebihannya adalah udah full seam seal. Nah yang tadi gue bilang ada beberapa jaket yang ketika gue tanya gitu kan ke temen gue. Ini jaketnya waterproof gak nih? Waterproof kok gitu kan? Ini resletingnya udah memakai zipper waterproof nih. Tapi ketika gue tanya di jahitannya pake seam seal gak? Kayaknya sih belum. Itu tidak 100% waterproof. Karena memang kalau kita berbicara 100% nih. Itu di zippernya harus pake zipper waterproof. Terus di bahannya juga udah ada membran waterproof. Plus di jahitan-jahitannya harus ada seam seal. Jadi ketika ada jahitan ini harus bener-bener ditutup lagi oleh seam seal. Jadi ketika tidak ada seam seal itu tidak bisa dikatakan 100% waterproof. Hanya semi-semi waterproof saja. Hanya hujan-hujan ringan saja. Ketika dihajar hujan terus-menerus nih deres. Itu akan tembus lewat jahitan-jahitan tersebut. Kalau ditutup pake seam seal itu akan aman kayak si jaket si gura ini. Kelebihan yang ketiga adalah jaket ini unisex. Jadi ketika cewek-cewek suka pake jaket ini atau tertarik dengan jaket ini bisa beli. Apalagi cowok-cowok pake jaket ini atau tertarik dengan jaket ini bisa beli juga. Karena memang dari big armornya sendiri tidak mengklasifikasikan ini untuk cewek atau untuk cowok. Tapi ini unisex. Artinya ketika cewek dan cowok mungkin pengen couple ya bisa. Karena memang ada beberapa pilihan warna juga. Dan pokoknya ini bisa dipake oleh cewek dan cowok juga. Terus kelebihan yang keempat adalah semua akses atau semua lubang yang rentan dimasuki oleh angin. Semuanya bisa tertutup. Yang pertama ada di bagian tangan kita ini bisa ditutup. Terus di bagian bawah sini juga bisa ditutup dengan adjustable bottom tadi. Terus di bagian atas pun bisa ditutup dengan adjustable hoodie tadi. Jadi semua lubang-lubang yang kemungkinan angin bisa masuk lewat situ. Bisa ditutup semua dengan adjustable yang masing-masing di bagian ini dipunyai. Terus kelebihan yang terakhir adalah brand ini mempunyai popularitas yang bener-bener bagus banget. Dengan brand yang terbilang masih baru. Kalau kita lihat di Instagramnya mereka tuh baru posting-posting itu di awal-awal atau di akhir. Akhir Desember. Awal Januari atau akhir Desember. Pokoknya di tanggal-tanggal itu. Itu baru mereka baru mau gembor-gembor gitu kan. Ini kita mau rilis jaket, nih rilis jaket. Tapi sekarang ketika lu lihat di Shopee itu penjualan jaket ini nih. Ini udah 200 orang lebih yang membeli jaket ini. Itu tandanya memang jaket ini ketika mereka mengeluarkan jaket itu dengan spesifikasi yang serius. Walaupun brand baru tapi memberikan jaket dengan kualitas, spesifikasi, bahan yang dipakai, fungsi yang dipakai itu bener-bener maksimal. Makanya nggak heran ketika penjualannya udah banyak banget di marketplace-marketplace yang mereka punya. Nah makanya kenapa akhirnya gue rekomendasi jaket ini ya. Lu bisa jadi bagian itu ketika lu butuh jaket-jaket yang mumpuni. Tapi harganya tidak terlalu mahal. Bisa disikat untuk si jaket Big Armor ini dari seri Sigura ini. Di sini ada kekurangan juga. Gue nggak bakal nutup-tutupin. Di sini agak kekurangan juga. Tapi ini bukan lebih kekurangan. Lebih ke tips perawatan sih. Karena memang di sini ketika lu mempunyai spesifikasi yang cakep kayak gini nih. Itu berbanding lurus dengan perawatan yang harus bener-bener ekstra. Yang pertama adalah di bagian seam seal tadi. Ini kan udah gue bilang tadi udah full seam seal. Tapi ketika lu nanti mempunyai jaket ini. Lu harus memiliki perawatan yang bener-bener maksimal. Salah satunya ketika lu mencuci jangan pakai sabun-sabun yang mempunyai pH tinggi. Kayak sabun-sabun bubuk atau sabun cuci baju yang bubuk kayak rinsok kayak gitu jangan pakai. Kalau bisa pakai-pakai sampo aja atau nggak sampo-sampo bayi aja. Karena memang itu pH-nya pH normal atau pH netra. Kalau memakai bahan-bahan rinsok kayak gitu itu akan merusak bahan seam sealnya dalam jangka yang panjang. Karena kita kan pengen jaket ini awet dalam jangka panjang gitu kan. Dan ketika nanti untuk pencucian pun dan untuk menjemur pun ini dijemurnya digantung aja di luar. Tapi jangan langsung matahari karena memang nanti seam sealnya juga akan lebih awet. Kalau dijemur langsung di matahari gitu kan di bawah matahari langsung itu akan mengurangi umur dari seam sealnya itu sendiri. Jadi ketika lu punya jaket ini lu dapet spek cakep nih. Tapi perawatannya juga harus bener-bener dimanja untuk jaket ini. Terus kekurangan yang kedua adalah umur dari waterproof zipper. Gue pernah mempunyai beberapa kali untuk jaket yang mempunyai zipper waterproof kayak gini. Cuman ketika udah setahun lebih gitu kan si zippernya ini suka ngelupas-ngelupas suka ngebuka juga. Karena memang gue perawatannya seenaknya tuh. Kembali lagi ke perawatan. Karena untuk si zipper kayak gini ini bener-bener harus dimanja juga. Yang tadi gue bilang ketika emang lu sehabis pake. Kalau basah ya buru-buru dielat gitu kan. Kalau emang basah ya buru-buru dikeringin juga. Makanya kalau untuk jaket ini kekurangannya tuh ada dua. Yaitu di bagian perawatan. Kalau jaket-jaket yang lain tidak mempunyai seam seal atau jaket kayak gini. Lu mungkin tidak melakukan perawatan yang begitu ekstra. Kalau lu punya jaket ini perawatannya harus bener-bener diperhatikan juga. Jadi itu kekurangan. Berikut tips juga untuk nanti lu yang mau memiliki si jaket Sigura ini dari Big Armor. Terus siapa yang cocok untuk memiliki jaket Big Armor seri Sigura ini? Yang pertama adalah cewek dan cowok siapapun lu. Kalau emang size-nya ada lu bisa memiliki jaket ini. Karena ini tidak diberuntungkan khusus untuk cowok ataupun untuk cewek. Cewek-cewek ini bisa memakai jaket Big Armor yaitu seri Sigura ini. Terus yang kedua adalah lu yang di rumah udah punya jaket-jaket bulu nih. Atau jaket-jaket polar. Tapi tidak punya jaket outernya. Ini bisa jadi pilihan karena ketika lu punya jaket-jaket yang hangat. Ketika lu butuh jaket-jaket yang menahan angin dan menahan air. Ini bisa jadi rekomendasi karena yang tadi gue bilang. Ini udah spesifikasinya cakep banget untuk menahan angin dan air. Untuk menahan airnya dia dilapisi oleh Gore-Tex. Dan untuk menahan anginnya juga Gore-Tex mampu menahan itu. Terus siapa yang cocok lagi untuk membeli jaket ini? Lu yang suka melakukan pendakian. Tapi nggak mau ganti-ganti jaket nih. Tapi pengen satu jaket yang bisa atau mampu menahan segala kondisi di gunung-gunung yang ada di Indonesia. Jaket ini bisa dijadikan rekomendasi atau bisa dijadikan pilihan alternatif. Karena memang jaket ini spesifikasinya yang tadi gue bilang. Ini sangat-sangat mempunyai untuk dipakai di gunung-gunung di Indonesia. Jadi ketika lu males banget untuk ganti-ganti jaket. Lu beli satu jaket ini aja kemanapun lu pergi. Ini bisa jadi pelindung ketika lu hujan ataupun ada angin kencang. Terus yang cocok untuk membeli jaket ini adalah pendaki-pendaki kapal. Atau suami istri mungkin. Karena jaket ini mempunyai beberapa pilihan warna. Ada warna hijau. Ada warna navy. Terus ada warna hitam juga. Jadi ketika lu pengen jaket-jaket yang pengen sama aneh dengan pasangan. Ini bisa jadi rekomendasi juga. Kayaknya sih cukup banget nih. Udah gue sebutin juga kelebihan sama kekurangan dari jaket ini. Dan harganya nanti gue cantumin juga. Untuk harga dari jaket ini berapa. Enggak mahal juga. Normal lah untuk sebuah jaket yang mempunyai spesifikasi yang cakep kayak gini. Bahkan kalau gue bilang ini masih bisa dijual dengan harga mahal. Tapi si Big Armor masih berbaik hati untuk ngasih harga yang relatif. Termasuk lebih murah. Kalau emang lu suka dengan jaket ini. Lu sikat aja dengan ngeklik link yang udah gue cantumin di deskripsi. Video ini itu langsung ke official Big Armor. Itu langsung ke marketplace-nya resmi dari Big Armor. Jangan lupa like sama share di video ini. Jangan lupa juga untuk subscribe. Enggak satu juga gak apa-apa. Thank you banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.